Intro Halo teman-teman semua Yuk baca panggung rohani berdasarkan bacaan hari ini Minggu 8 Mei 2022, Minggu Pasca keempat, hari Minggu Panggulan Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30 Bersama saya Aletha dari Salatiga Bersama Dining di Salatiga Saudari-saudara terkasih, selamat hari Minggu Pasca keempat Hari Minggu Pasca keempat oleh gereja dijadikan sebagai hari doa panggilan sedunia Kita menyebutnya juga sebagai hari Minggu Panggilan Pada hari Minggu Panggilan ini, Paus Franciscus menulis pesan Dalam judul, Dipanggil Menjadi Keluarga Manusia Pesannya sangat indah, amat bermakna Salah satu yang menarik saya ketika Paus berbicara tentang dipanggil untuk menanggapi tatapan alam Berbagai langkah menggunakan dasi, sebaiknya juga baju yang bersaku Kata Yesus kepada orang Farisi Domba-dombaku mendengarkan suaraku Kurang lebih Paus berbicara begini Dalam diri wanita Nazaret, gadis Nazaret, ala melihat bunda Allah Dalam diri Simon Petrus nelayan itu, ala melihat batu karang, rasul Dalam diri Matius lewi pengumut cukai, ala melihat rasul dan pengarang pinjel Dalam diri Paulus penganiaya orang Kristen, ala melihat pewarta para bangsa Ini menarik bagi saya Alam melihat, menatap, melihat potensi yang luar biasa dalam diri pribadi-pribadi yang sederhana itu Dan bahkan pribadi yang berdosa seperti Rasul Paulus Tetapi ala menatap penuh kasih Dan bagaimana mereka menanggapi tata pengasih alam Bunda Maria menjawab Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan Mengenai Petrus kita membaca mendengar Ia langsung meninggalkan pekerjaannya nelayan itu dan mengikuti Yesus Juga sama dengan Matius pemungut cukai Dikatakan, ia segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus Mengenai Paulus Ia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus Pergi ke rumah Ananias Kemudian dibantu oleh Ananias Ia mengalami pembaharuan-pembaharuan itu Nilai bukan sekedar angka Tapi terkait uang saku Aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Seandainya mereka tidak menanggapi Panggilan tatapan Tuhan itu Saya meyakini sekali bahwa Mereka pasti tidak menjadi toko iman Toko besar yang kita imani Yang kita dengar dalam perjanjian baru Allah menatap Mereka menanggapi Maka kita melihat Terjadi suatu transformasi Terjadi suatu perubahan Terjadi suatu hidup Yang penuh berkat bagi orang lain Allah menatap Manusia menanggapi Punya hobi Mengoleksi buku-buku Dan selalu ingat Apa yang dibaca Mereka diberikan Bapak kepadaku Dan Tiada yang dapat Merebut darinya Hal ini Persis seperti dengan Apa yang kita dengar Dalam injil hari ini Domba-domba aku Mendengarkan suaraku Mereka mengenal aku Dan mengikuti aku Mendengar suara Lalu mengikuti aku Menarik bukan? Bunda Maria melakukannya Petrus Matius Paulus Melakukannya Mendengar suara Tuhan Dan mengikuti Hal yang sama juga Tuhan perbuat kepada kita Ia memanggil kita Ia menatap kita Dengan tatapan kasih Dalam diri kita yang berdosa Alam melihat orang Tuhan Melihatnya dengan mata kasih Sekarang tinggal kita Apakah kita bisa mendengar Dan mengikutinya Atau tidak Kalau kita bisa Berarti kita Menjadi seperti Topo-topo besar itu Menjadi orang-orang Kudus itu Tetapi jika lo tidak Kita tetap berada Dalam situasi Jauh dari bumi Selamat merayakan Minggu Panggilan Selamat mendengarkan Dan mengikuti Suara Tuhan Amin Semangat pagi Selamat berada di minggu Sampai bertekun Dalam budu arosario Dan senantiasa Berusaha Menjadi domba yang baik Salam seroja Sehat rohani Dan jasmat Terima kasih Terima kasih